Sosiola, Omni Retailer Kecantikan Terkemuka di Indonesia, berkolaborasi dengan Organisasi Pelestarian Lingkungan, World Cleanup Day Indonesia dan Bersih-Bersih Bali. Untuk membersihkan sampah di Pantai Lembeng di Gianya, Bali, serta menyediakan recycle stasiun untuk pengumpulan sampah kemasan produk kecantikan. Melibatkan karyawan Sosiola, Genping, Relawan, Forum Penggiat Lingkungan Bali serta berbagai komunitas lokal, aksi ini berhasil kumpulkan 500 kg sampah. Acara ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan untuk merayakan World Cleanup Day tahun ini dengan menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan kita. Co-founder, Presiden dan CEO, Sosial Bella, Christopher Madiam, mengatakan prinsip keberlanjutan merupakan salah satu nilai yang kami pegang tegur di Sosiola. Kita dari Sosiola, kita mengadakan cara untuk PSR kita ini untuk menumpukan sampah di Pantai Dibadi. Jadi kita ada inisiatif yang namanya Western Beauty Up, di mana kita itu meng-incorpor semua customer kita, bukan hanya sekedar belanja saja, tapi juga konsius shopping di mana mereka belanja itu sesuai kebutuhan dan pada saat barangnya sudah habis, bisa dibawa ke toko dan di-drop empty-nya supaya bisa untuk kita recycle ulang. Karena ini merupakan satu perwujudan di mana kita memberikan tindakan nyata, lingkungan, dimana kan ini jadi kayak contohnya nyata gerakan yang dimana-mana bersama-sama kalau kita bisa memberikan kontribusi yang nyata. Di Pantai ini mungkin sekitar 100.000 orang lebih, tapi total hari ini kita melakukan hal ini di sekitar lokasi, dan total partisipasi sekitar 50.000 orang. 10.000 orang, 10.000 orang. Menyediakan beragam produk kecantikan terbaik, tetapi kami juga berupaya untuk menciptakan dampak positif pada lingkungan. Kerjasama kami dengan WCD merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen kami dengan bekerjasama dengan organisasi yang memiliki visi yang sama dan menginspirasi para. Pecinta kecantikan untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan bahwa semua orang dapat berpartisipasi untuk mengurangi sampah dan menjaga keindahan lingkungan kita untuk generasi. Mendatang, ini adalah acara monumental tahunan yang membuktikan sinergitas segala elemen masyarakat patut dilibatkan sejalan dengan regulasi pemerintah Provinsi Bali perihal pengelolaan sampah berbasis sumber. Di Bali, everyday is world cleanup day, di samping seringnya dilakukannya kegiatan bersih-bersih. Lingkungan, para relawan forum penggiat lingkungan Bali juga sudah mengedukasi masyarakat untuk mengelola dan mengolah sampah mereka sendiri, kata Gus Norma, founder bersih-bersih Bali serta leader world cleanup day Bali pada saat pembukaan aksi bersih-bersih pantai hari ini. Sebelumnya, pada 2022, Sosiola telah memperkenalkan kampanye Waste Down Beauty Up yang mendorong para pecinta kecantikan untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan melalui empat langkah sederhana. Dimulai dari memilih produk lebih bijak dengan membaca dulu review dari real users hingga beauty expert, mencoba tester produk dan membeli ukuran mini jika belum yakin, menggunakan produk sampai habis sebelum menggantinya dengan yang baru, serta mendorong ulang kemasan produk kecantikan melalui Sosiola Recycle Stasiun yang tersedia di setiap 55 toko, berada di lebih dari 35 kota.